musik 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 malam demi film Indonesia Senang sekali saya, Jan Wijaya, jumpa lagi untuk menyampaikan loket laporan penjualan tiket film Indonesia di Bioskop berlaku sampai dengan kemarin, hari Kamis, pada tanggal 1 Februari 2024. Ada tiga film baru tayang pada saat yang sama. Tiga-tiganya adalah film yang istimewa. Saya akan mulai dengan yang pertama. Kereta Berdarah adalah produksi Multivision Plus. Sebuah kaya Riza Mantovani dibintangin oleh Hana Malasan, Yamakalos, Putih Ayudya, Kiki Narindra, Toto Serasiti, dan lain-lain. Ensemble castingnya sangat-sangat memuaskan dan filmnya penuh dengan ketegangan mengenai sebuah kereta api di mana gebongnya satu persatu hilang secara misterius. Penonton hari pertama mencatat angka yang bagus. 1-1-8-6-7-1 Karena setiap kereta ini masuk terowongan. Film yang kedua, Agak Lain. Ini sebuah komedi pahit. Komedi yang lain dari yang lain. Dipesut oleh Muhadli Aco dengan empat sekawan. Benidion, Boris Pocky, Indra Jägel, dan Oki Renga. Didukung pula oleh Tisa Biani. Ini komedi yang sangat-sangat menarik. Ditonton dan ternyata angkanya luar biasa. Hari pertama mencatat angka penonton 1-8-1-6-8-9 Bisa diyakinin dalam tempo sepekan film ini akan tembus sejuda penonton. Tak bunuh orang kan? Beneran ini, ini beli rumah hantunya. Beneran ini, Indra. Aku ada usul, agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal Bapak Suki? Saya nggak tahu itu. Nggak tahu apa! Kalau malam ini nggak seseram kemarin. Dan film yang ketiga, Axel. Ini adalah perjuangan Lola Amaria selama bertahun-tahun untuk membuat sebuah doku drama tentang bagaimana pemuda-pemuda Indonesia yang menuntut ilmu di Rusia, Uni Soviet pada waktu itu, dan tidak dapat pulang ke Indonesia sejak tahun 1965 sampai 32 tahun lamanya. Film yang dikerjakan dengan susah payah ini, jumlah layar biosopnya memang sangat-sangat limited. Oleh sebab itu, jumlah penontonnya dalam PDC kami baru mencapai angka 500 penonton. Selanjutnya, Pemukiman Setan. Ini film yang dipeset oleh Charles Gosali, dipindahkan oleh Matt Maudie Evochina dengan lawan mainnya Adinda Thomas. Sudah mencapai angka nyaris setengah juta penonton. Angka tepatnya adalah 428602. Teman-teman, film OOTD ini adalah kisah tentang para desainer yang belajar di Birmingham, Inggris. Sutradaranya adalah Dimas Anggara yang menceritakan kemungkinan besar adalah kisah ibu kandungnya, yaitu Deli Malik, seorang model yang sangat terkenal pada tahun 1990-an. Berapa jumlah penonton film OOTD? Walaupun film ini melakukan syuting jauh di Inggris, ternyata jumlah penontonnya masih belum memuaskan. Prediksi kami, jumlah penontonnya baru 22,000 penonton. Saya suka foto-fotos, tapi konsepnya tidak banyak. Narya mau eksperimen dengan bahan-bahan alami asli Indonesia. Narya itu ingin mencoba untuk mengurangi penggunaan bahan kimia untuk melindungi lingkungan hidup kita. Itu foto waktu kejadian tragedi di kampung halaman aku. Semuanya hancur. Kenapa kamu setiap warna alam sih? Karena bagas. Kangen nggak? Ya aku sih kangen banget sama kamu. I love you. You know. Bu Tejo Sowan Jakarta. Bu Tejo yang kita tahu sangat terkenal dalam film Pendek Tilik. Mempamit dari Bioskop Jakarta dengan mencatat angka penonton 54333. Ini anaknya masih kecil loh. Wah, ditunggu berapa bulan lagi juga matang mas. Belan-anaknya tak bisa. Kayaknya ada yang ketinggalan ya. Oh ya Jin, mau lanjut sama Tejo. Jin. Setengah hati, sebuah komedi, parodi untuk pemilu di mana Bedu ingin menjadi kepala desa. Apakah keponakannya Isabiani mendukung Bedu atau justru membrongkah apa yang ada dibalik ambisi Bedu? Jumlah penontonnya 56778. Jangan lupa juga sama tugas lo di sini. Jangan kapan lo jadi pengkhianat? Jawab gue, setan! Tapi sur, diem dong. Politik tuh siasat. Selama orangnya baik, politiknya juga jadi baik. Jangan suka hakimin orang lain. Kalau diri lo aja masih bisa berubah karena uang. Bukan cismu. Yaudah, sekarang kita putus aja deh. Yaudah kita putus. Kalau berani, pay one get one. Rambut kafan, pendatang baru dari Bali, Bulan Sutena yang baru berusia 19 tahun, pemain sebagai anak Vini Ismail dan Yamakalos. Dan penampilan kembali Catherine Wilson sebagai seorang dukun yang berbahaya. Rambut kafan mencatat angka penonton 151482. Mas Tidakkan Pernah Jual Rumah Itu Sehidup Semati Upi sebagai sutadara bersama dengan Laura Pasuki dan Aspah Abigail serta Aryo Bayu pamit dari bioskop dengan angka penonton terakhir adalah 127057. Kita udah janji, susah, senang, kita jalanin barang-barang. Tuhan menciptakan Adam dari tanah dan tawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Itu artinya, derajat perempuan lebih rendah daripada laki-laki. J.C. Dev jatuh cinta seperti di film-film. Film ini dengan produser Dipa Andika menyampaikan walaupun jumlah bioskopnya sudah limited, tetapi J.C. Dev masih bertahan dengan angka 650-074. Namanya Hana, teman SMA-nya yang baru saja menjandang. Yuk kebayang gak yang main jadi bagus siapa? Yun Yoko. Saya rasa kegantengan, Pak. Ya kalau gitu kita bikin seimbang aja. Gimana kalau yang main Hana itu Julie Estelle? And action! Kebayang gak sih, ada film romance pemerannya udah seumuran kita. Siapa yang menonton? Manis ya? Apakah cintamu? Itu... Trinil. Film ini pun yang dibeset oleh Hanung Bamantyo dengan dapur film dari Jogja. Mohon pamit dengan angka penonton 833-024. Trinil. Terima kasih. Pembelian, kita masih masuk. 20 tahun saya bekerja di sini, baru sekarang saya merasakan cuaca seperti ini, Noran. Saya sudah melihat hal aneh semenjak kita balik lagi ke rumah ini, Rat. Ya tapi di sini tidak ada yang aneh-aneh seperti yang kamu pikir. Tidak ada setan. Bagaimana dengan 13 bom di Jakarta Filmnya digadang-gadang oleh Sutada Angga di Masa Songko Sebagai film action Paling hebat di Indonesia Memang film ini tidak mengecewakan Dalam kualitasnya Tetapi ternyata jumlah penontonnya Saking banyaknya film bagus yang tayang Jumlah penontonnya hanya mencapai angka 1.035.224 Dan akhir dari sistem yang korun Ancika Sebuah film Yang membangun kelanjutan Dari trilogi Dilan Tetapi pemain-pemainnya diganti Dan dibesut oleh Benny Setiawan Ancika mencatat angka penonton Prediksi kami 1.265.000 Akankah film Ancika mencapai penonton 1.5 juta? Kita tunggu laporan Jumat depan Dilan Aku kacau Bilangan identitas Kamu kan ada mahasiswa Harusnya bisa lebih dewasa Dan memikirkan ke depannya Siksa nuwaka Film ini pun Segera akan pamit Dari bioskop Tetapi Angka penontonnya Bagus-bagus sekali 2.610.036 Aku kan sering dipanggil merukiah anak orang Masa anak sendiri seperti itu? Kalian semua baik-baik ya Saling jaga Di sanalah Tempat balasan yang setimpal Sesuai dengan perbuatan dan dosa manusia Semasa hidupnya Teman-teman Untuk Minggu depan Film Akan dimulai Pada hari rebuk Tanggal 7 Februari 2024 Kenapa demikian? Karena hari Kamis adalah hari libur Hari Kamis akan lapan hari libur Maka dimanjuin Satu hari ke depan Ada tiga film akan tayang pada saat yang sama Yang pertama Kupu-Kupu Kertas Film yang dipesut oleh Emil Heradi Dengan latar belakang Peristiwa Kelam di Indonesia Pada tahun 1965 Bulan September Dipintangi oleh Amanda Manopo Sebagai anak Iwake Seorang pemocorah Dan Ayu Laksmi Seorang gewani PKI Sampai dimana Ketegangan film Kupu-Kupu Kertas Kita lihat cuplikan filmnya disini Hidupnya harus berani Makan atau dimakan Film yang kedua Munkar Ini Sebuah film horror Yang dipesut oleh Anggi Umbara Dibintangi oleh Bintang Muda Safira Ratussofia Dengan Adis Tisara Menceritakan Terjadinya Kematian demi kematian Terhadap Pesantriwati Di sebuah pesantren Di Jawa Tiber Banyuwangi Tepatnya Kita lihat Cuplikan film Munkar Dila Belakangan ini Suasana pondok Lagi gak enak Film yang ketiga Pak Sutri Gaje Dari judulnya Kita sudah tahu Pak Sutri adalah singkatan Pasangan suami istri Gaje Tentu saja Gak jelas Ini komedi Yang dipesut oleh Fadja Bustomi Dengan Pasangan bintang Resair Hadian Dan BCL Bunga Citralestari Sebelum Anda nonton filmnya Di bioskop Lihat dulu cuplikan film Pak Sutri Gaje Bapak gak andi yuk Diteror terus Pak Jantai aku lo bisa berenang Tolong Pak Tolong Gak dalem Biarpun gak dalem Kalau orang gak bisa berenang Bahaya Kira Urusan sama kamu Mwantu Nah teman-teman Karena kami setepan Pada tanggal 8 Februari Mesih hari ribu Maka Kita akan berjumpa lagi Pada Jumat Tanggal 8 Februari Terima kasih Dalam menyaksikan Loket Edisi Jumat 2 Februari Terima kasih Terima kasih telah menonton